Jadi gue menanyakan sesuatu hal di Instagram kepada viewer gue Dan kita bakal ngecek di Google Kira-kira apakah benar sesuai namanya Misalnya kalian lihat nih di Instagram gue Nah, gue scroll-scrollin Ternyata emang banyak ya So kita bakal buka satu-satu di Google Maps So kita bakal cek, let's go! Dan ini ada pertanyaan dari Bang Valdi Iya, kepertanyaan apa? Apa pernyataan? Eh, pokoknya dia masih tahu bahwa ada yang namanya SD Bokong di Jogja Apakah benar kita bakal buka teman-teman SD Bokong Wah, bener loh Waduh, ini di daerah Jogja Oh, di sini Coba kita track kali ya Apakah benar? Namanya unik ya SDN Oh iya What? SD Negeri Bokong Mungkin Nama daerahnya kali ya Kan Itu kan misalkan nama daerah mungkin ada Nama Kita sendiri di Bokong dalam bahasa sana Mungkin kali ya Kita gak tahu guys So kita bakal cek lagi yang lain teman-teman Dan ini ada dari komenan dari Godel Dia bilang ada SDN Negeri Mengangkang Mengangkang? Apakah benar? Real or fake? Bisau mah gede Oh, berada di Banyumas Nama scrollnya unik unik ya Mungkin ini dari nama daerahnya cuy Oh, bener ada Nah, ini gambaran nih SD Negeri 1 Mengangkang Atau Men Mengangkang Atau Mengangkang Atau Men Mengangkang ya Karena E itu ada dua cuy Ada E Dan ada E Jadi ini Men Mengangkang Atau Mengangkang Ini di Soma Gede Soma Gede Soma Gede Ini di daerah Banyumas ya Jawa Tengah Teman-teman Dan ini ada SD Negeri 1 Jojo Kata si Kobayashi coy Kita buka Apakah benar? Ada Negeri 1 Jojo Jojo Deng 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 Kebenar teman-teman SDN Negeri Jojo Oh Jojo Dede 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 Nice Ada guys Coba kita track Anjay Apakah aku bisa jadi animal disini? Jojo Oh ada beneran dong Dan seperti biasa ya guys Banyak pedagang-pedagang Jajanan untuk anak-anak Ih ikan Jual ikan Ini kayaknya es krim ya Oh iya bener es krim Mana lagi ya Jajannya gak banyak ya Mungkin Mungkin Jajannya di dalam kantin kali ya Karena Mostly Kalau zaman sekarang tuh Udah ada kantinnya tersendiri guys Kalau mau jajan Oh Tapi enak banget ya Pulang sekolah Pemandangannya sawah cuy Adem Dan ini katanya juga ada namanya SDN Ngelawak Gue gak tau ini bener apa enggak Coba kita cek kali ya SDN Ngelawak Wah ada nih Lah gue udah pernah nyari Wah Waduh Wah ini SD paling sehat nih Karena dia Bikin orang terus ketawa ya Oh Oh ini udah pernah Kita lewatin waktu kita lagi live streaming SDN Negeri Namanya Ngelawak Gue gak tau ini beneranya Ngelawak atau apa Tapi Wah ini pasti guru-gurunya nih humoris banget nih Ini mungkin gurunya Wendy Cagur Andre Taulani Surya Insomnia Kerto Kerto Sono Nah ini di daerah Jawa Timur ya Coba kita scroll jauh Oh iya Jawa Timur Kita coba cari yang lain Apakah yang lebih urik teman-teman Dan ini kata viewer ada SD Negeri Alok Ya Alok Pripayah SD Negeri Alok Apakah benar adanya Waduh Dimana ini Waduh SD Oh disini Disbelah mana nih Tenggara Timur Oh ini dia Oh bener SMP Negeri Alok Bener cuy ada Cuman Pagarnya Udah bolong-bolong ya Tutup kah Duh Disbelah mana Lah Disebelah mana Di Kenapa harus galer mas Kan lagi ada mobil google kan Jadi Ketauan Kalo lagi galer Yah ampun Mas Aduh Siang-siang galer So kita coba cari yang lain Semoga gak ketemu yang aneh-aneh Teman-teman Dan aman ya Dan ini dari viewer Teman-teman katanya Ada namanya SD N Jembut Kadal Yang ngomong gak cuman satu orang Gue gak tau ini real or fake ya Coba kita cari Kenapa yang ngetik gak cuman satu Jembut Ini nya fake deh Kok gak ada Kenapa yang ngetik lebih dari satu akun gitu loh Itu fake ya teman-teman Ya fake Dan ini ada kata viewer SD Loli Mungkin Kalian SD Loli What? Oh ada dua Ada SDN In Fresh Loli Sama di Makassar Satu Eh di Sulawesi Sorry Di Sulawesi Ya Di Donggala Dan satu lagi Ada di Ini di NTT berarti Hmm Ada loh SD Loli Bener kah? Coba kita buka Apakah bisa ketrack? Baik Google Maps Aduh gak bisa yang ini Terlalu jauh No Terlalu jauh harus masuk ke dalam Berarti Coba 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 Eh Oh ini gereja Coba Yang disini Hmm Oh beneran ada Wih Wah Ini sekolah Viewnya bagus banget Pegunungan begini Adem coy Adem Ini sekolah enak banget Ini kayaknya Emang letaknya di pegunungan deh Kayaknya ya Bagus banget Suka nih Kayak begini gue nih Alam cuy Coba Kita liat lagi yang lain Dan ini katanya juga ada SD Gamer SD gamer SD nya Pro player Apakah Iksang lemon ada disitu Dan atau Siapa lagi ya Pemain Hmm Apakah just no limit Tulus sekolah disitu Makanya dia jadi jago SD Gamer SD Gundam Oh gak itu Bukan SD Coba Mungkin salah ketik Sekolah Sekolah Dasar Ada What Wah Wah Ini kayaknya Alumni nya Just no limit Iksan Luminer Eh Iksan luminer ya Apa Iksan lemon Siapa lagi Jonathan Liandi Terus Deriko Boozer Matan pro player Semua cuy Oh iya ada Wow Wow Tosan wajib masker SD Negeri Gamer Ah Pekalongan Bentar Pekalongan tuh terkenal dengan cheatnya ya Cheat-cheatnya yang sangat unik di point blank Mungkin the reason why disebutnya Pekalongan Karena ada SD Negeri Gamer Mungkin sebetulnya Gamer Bukan Gamer Gamer Terus kita coba lagi cari lagi yang lain teman-teman Apakah ada SD yang lebih unik Hmm Dari sekian banyak komenan Dan ini cukup banyak juga katanya ada SD Negeri Setan SD Negeri Setan Tadi Retno Gue gak tau ya ini ya dibacanya Apakah Negeri Setan Mungkin Setan kali ya Kayak ketan gitu kan Ingat guys Ada pelafalan 2 E Ada E dan E Bener lagi Wah iya Mungkin dibacanya Setan atau Setan guys Mungkin yang tinggal di jalan Candi Retno tau Mungkin ngasih tau gue di komenan Dibacanya E nya yang E apa yang E guys Karena ingat ada 2 ya guys ya Ada E dan E Coba kita cari yang lain lagi Sekali lagi Apakah ada yang unik disini Hmm Dan ini ada SD Negeri Danger What? Danger? SD Negeri Apa sih? Salah mulu ketiknya Danger Apakah ada? Real or fake kah? Atau sekolah Sekolah Dasar Danger Wah adanya SD Negeri 3 Mas bagi ke selatan Coba kita cari yang lain Coba cari yang lain Itu fake berarti ya Hmm Dan katanya ada SD Negeri Yang terakhir nih ya Pocong Wah Emang ada Pocong ya Sekolah Dimana nih? Oh di Madura Coba kita drop Terus Kejauhan Kejauhan Dari sini kah Oh mungkin dari sini Ini Agak ngeri ya Agak horor ya Coba Oh Ya Bener loh Bener cuy Oh ini Boce-boce malah pada main di lapangan Paling sekolah Paling sekolah Oh iya SD Negeri Oh ini kantinnya dimana nih kantinnya nih Biasanya sekolah itu yang paling diincah adalah kantinnya cuy Karena banyak jajanannya Oh iya bener SD Negeri apa nih? Pocong kali ya What? So segitu dulu ya teman-teman Buat kita mencari hal-hal yang unik di internet Dan ini kita sudah menemukan banyak sekali ya Dan Mungkin nanti ada makanan aneh Atau mungkin nanti tempat aneh juga So tunggu aja sampai berjumpa di konten nantinya Dari semuanya Ades Amigos Bye-bye